Dosen UGM itu pasti punya jatah satu atau dua anaknya bisa masuk UGM. Sebagai dosen UGM, saya tuh sering banget ditanyain orang-orang, eh gimana ya caranya, tolong dibantu biar anak saya atau ponaan saya atau anak tetangga saya atau anak bos saya itu bisa masuk UGM bicaranya gitu. Jadi kan pernah gak sih ngalami itu, Pak? Banyak itu beli, saya cerita ya, kalau orang tanya, wah enak ya dosen, loh kenapa? Anakmu mesti UGM, semua kok bisa gitu. Dosen UGM itu pasti punya jatah satu atau dua anaknya bisa masuk UGM. Saya bilang, enggak, saya bilang gitu. Tapi ya gimana lagi beli, kepercayaan masyarakat seperti itu. Satu hal bisa saya ceritakan ke beli. Jadi waktu itu anak saya kebetulan yang nomor satu anak UGM, nomor dua nomor tiga ini kembar, ini anak ITS semua. Nah, yang nomor dua itu waktu daftar dia keterima SPM, PTM di ITS, ya kan? Terus dia mau nyoba lagi ke lewat seleksi mandiri. Ikut seleksi mandiri, belum pengumuman baru tes, ada seorang teman, ngelepon saya. Dia bilang gini, aku titip anakku gitu. Oh, enggak bisa, saya bilang gitu. Terus dia sempat bilang begini, sombong ya, udah jadi dosen. Dan akhirnya saya bilang gini, mohon maaf, anak saya juga tidak diterima di UGM. Anak saya masuk ITS, dia kaget dan dia minta maaf, langsung dia tutup telepon. Tapi itu kejadian, itu yang anak nomor dua. Yang anak nomor tiga pun begitu beli. Bahkan yang nomor tiga ini karena kebetulan bukan teman sendiri, dia lebih sopan gitu ya. Bu, titip toh, titip gitu. Saya bilang, anak saya enggak keterima UGM, saya bilang gitu. Jadi memang tidak selalu anak dosen itu bisa keterima. Ada yang bilang begini, ibu itu masa kerjanya berapa sih? Kok anaknya bisa enggak keterima UGM? Saya bilang, hampir dua waktu itu, hampir 25 tahun. Kurang setahun, saya bilang gitu. Karena saya lulus, langsung masuk jadi dosen gitu. Sakitnya itu sampai di sini loh beli. Tapi kemudian, anak saya juga kecewa. Saya harus menghibur dia. Kemudian saya katakan juga begini. Sukses itu tidak harus selalu lewat UGM. Sukses itu bisa dimana saja. Selama kamu serius melakukan segala, salah satunya pasti bisa kamu lakukan. Artinya apa yang sudah kamu pilih, itu harus bisa kamu bertanggung jawabkan. Segala pilihan itu pasti harus ada tanggung jawabnya dan ada risikonya. Itu beli. Satu lagi Pak, sorry saya agak ke belakang dikit. Berarti saya mau konfirmasi ini. Putra-putra yang jendengan itu memang pengen masuk UGM kan? Bukan karena enggak pengen masuk UGM tuh. Pengen masuk, mencoba, dan tidak dirimah. Betul begitu enggak, konfirmasi enggak? Betul. Saya cerita, yang nomor dua itu, sekolah SMA-nya di Tarunan Nusantara beli. Jadi di Magelang. Lulus SMP, dia langsung sekolah ke Magelang. Pisah jauh dengan saya. Setelah lulus SMA, dia sempat bilang gini, pokoknya aku harus ke UGM. Aku harus dekat mama. Aku pengen banget sekolah Jogja. UGM. Bahkan dia pernah bilang begini, aku mau ambil hukum ya, mam. Saya bilang begini, boleh kamu sekolah hukum, tapi tidak di UGM. Pergi ke UI sana. Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak mam, saya mau ke UGM. Kalau begitu jangan pilih hukum. Karena saya dosen hukum, peli. Saya enggak mau anak saya, nanti nilainya bagus, dibilang, oh anak dosen kok, kan gitu peli. Akhirnya nilainya jelek, oh anak dosen aja nilainya jelek. Serba salah ya. Bagus dibilang gimana jelek, malah dikata-katain. Jadi ya benar juga ya. Betul. Akhirnya itu pula yang kemudian membuat Ananda untuk tidak memilih hukum, lalu memilih apa waktu itu? Mohon maaf kalau boleh tahu. Di ITS, dia milih arsitektur yang perempuan, yang kembali perempuan laki-laki. Yang laki-laki milih geomatika. Di UGM, dia pilih KG dan arsitektur. Sedangkan yang laki-laki pilihannya industri. Kalau boleh tahu, pasti ada unsur kecewanya kan. Artinya tidak hanya anak-anak gitu ya. Mesti Mbak Antari juga gitu ya. Kalau kita ngomong perasaan gimana sih itu? Satu perasaannya dengan kedua, relasi sama anak gimana akhirnya? Misalnya berpengaruh enggak? Karena kan mungkin ya jangan-jangan misalnya Ananda juga mikir, Mama kok enggak bisa atau ada enggak begitu? Atau gimana aja dengan menanamkan nilai-nilai itu? Kalau ditanya perasaan saya, kecewa pasti. Bohong besar kalau saya bilang tidak kecewa. Kecewa, beli. Jelas itu. Tapi kemudian, yang pertama saya cari positifnya. Saya bilang, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berjauhan. SMP kamu nulus langsung ke Magelang. Saya bilang gitu. Kemudian, sekarang, kita sudah diajari selama tiga tahun berjauhan. Dan itu enggak ada masalah. Kemudian sekarang kita berjauhan lagi. Jogja Surabaya itu cepat naik kereta. Saya bilang gitu. Jam tujuh berangkat, jam sebelah siang, saya sudah sampai sana. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, saya bilang begini. Kamu tahu, mama ini dosen fakultas hukum. Ini alasan yang sebetulnya saya malu kemukakan beli gitu. Tapi, ini saya katakan pada dia. Kamu tahu, mama ini dosen fakultas hukum. Memang setiap orang tidak boleh korupsi. Apalagi mama yang ngajarin orang-orang untuk tidak melakukan korupsi. Saya bilang gitu. Kalau mama buat surat, kalau mama beli istilahnya minta ke universitas, belum tentu bisa. Kalaupun bisa, pertama, itu masuk korupsi. Kedua, enggak ada bangganya sama sekali. Kamu masuk, tapi bukan usahamu sendiri. Saya bilang gitu. Andai kata, di UGM bisa. Seperti itu. Tapi kan faktanya enggak bisa. Jadi, pernah, sampai saya ketemu waktu itu, kebetulan saya ada keperluan dengan Pak W.R. Akademi. Anak saya di ITS, beli aja, bengong. Hah? Enggak keterima? Enggak, Pak. Terus, ya sudah, enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Bersyukur, dia masih dapat sekolah negeri. Saya bilang gitu. Saya yakin bahwa ada satu hal yang pasti Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Oke, nah sekarang gini. Tapi putra-putra sekarang bagaimana situasinya? Apakah mereka menerima atau ada rencana lain mungkin? Kalau boleh tahu? Anak-anak sudah enjoy, sudah senang. Karena begitu tahun berikutnya, saya bilang, adik mau, saya panggil yang perempuan adik. Adik mau mulang. Masuk UGM, oh, buat apa? Sudahlah. Di sini saya juga senang. Sekolah selama saya serius, enggak ada masalah. Nilai saya juga bagus. Anak-anak kemarin enggak keterima Dugam menjadi suatu hal yang berat, ya bisa berat. Tapi kalau kita menyikapinya, saya merasa begitu sekarang, menyikapinya dengan melihat segalanya dari sisi positifnya, ya senang-senang aja. Akhirnya ya, anak-anak bisa senang karena kemudian saya ajak ke Surabaya, kita cari tempat kos bersama. Jadi, semua kami sekeluarga itu bareng-bareng mengantar mereka untuk mencarikan itu. Dan malah seru ya, saya membayangkan itu kalau adik-adik ini sekolahnya di Jogja, mungkin tidak akan sedramatis itu kan prosesnya. Kan, kan enggak perlu nyari kos gitu ya, enggak perlu antar. Iya, betul. Bagaimana, saya bersyukurnya begitu, Tuhan itu sudah mengatur, saya percaya sekali karena begitu yang perempuan ini keterima di Surabaya, kemudian pada suatu malam dia sakit gitu. Dia telepon saya, mama saya sakit begini, begini, begini. Jelas saya enggak mungkin menelpon ibu kos, duh, gimana ya dek? Sudah, akhirnya saya telepon halo dok, saya carikan obat lewat itu, bisa dikirim lewat go, cek gitu, go send. Tapi kemudian, tahun berikutnya si adik ini masuk ke sana, sekarang saya senang gitu. Kalau salah satu sakit, mereka saling membantu, iya. Gitu, jadi, itu sudah diatur Tuhan, Bli. Saya enggak, kemudian tidak kecewa lagi bahwa dua anak saya enggak keterima di UKM. Sukses bisa di mana saja. Siap, siap. Aduh, terima kasih. Saya senang sekali dengarnya ini. Berarti sekarang mereka tinggal berdua nih, Mbak, atau? Iya, jadi kosnya itu satu ibu kos, tapi karena menerima kos laki-laki perempuan hanya di tengahnya ada rumah ibu kosnya. Jadi, enak gitu. Inilah ya, kalau kita sebagai orang tua, saya membayangkan itu mesti lega sekali lah gitu ya, dekat terus. Iya, betul. Dan ibu kosnya baik, kok balik kalau pas waktu puasa, yang menyediakan makan sahur, makan berbuka, tanpa ditarik biaya. Jadi, ya. Orang-orang baik memang disebar oleh Tuhan di mana-mana saya yakin itu ya. Artinya sekarang, berarti anak-anak pertama sudah, saya kira sudah aman gitu ya, artinya sudah positif, sudah di sana menerima dengan sangat baik dan mereka happy. Dan saya kira itu yang paling penting ya, Mbak Antari ya. Ya, saya senang karena kemudian dia aktif di kemahasiswaan, aktif ikut lomba-lomba. Ya, senang lah saya gitu. Kita tadi kan membuka dengan banyak orang tanya ke kita, tolong dong dibantu, tolong dong ada yang cara halus, ada yang cara semi halus, ada yang cara agak kasar kadang-kadang gitu. Gimana ya sebabnya kita sebagai dosen UGM merespon itu? Kalau saya ya, kalau kita sebagai dosen UGM itu pasti banyak yang minta tolong, ya katakan saja bahwa tidak ada model titip-menitip baik itu dari dosen maupun dari masyarakat. Artinya sekarang gini, karena tadi jendengan kan selalu ingin melihatnya dari segi positif gitu ya. Keberadaan putra-putri jendengan di ITS sekarang juga salah satu menjadi penguat cerita kalau boleh saya bilang. Penguat cerita itu artinya ya memang tidak semudah itu atau memang memang tidak ada hal-hal yang bisa dimanifulasikan. Kira-kira kita bisa dengan lebih tegas mengatakan begitu. Nah, nyambung sama itu Mbak Antari, saya ingin cerita sedikit. Ponaan saya, anaknya kakak saya, itu kan dua tahun lalu juga tes. Semua tes lalu dijalani, semua tes, semua model, semua jalur, kak diterima juga. Fokasi juga enggak. Anaknya pintar, saya cukup paham gitu, cukup tahu. Dan sekarang sekolahnya di sana, Tadar mana, namanya dia, kalau dia nonton sekarang nih, ini ucapan om sangat bangga sama dia gitu ya dengan keputusan itu. Dan, ya memang akhirnya dia senang sekali di sana. Senang di situ, menerima dengan lapang dada, kemudian prestasinya juga bagus. Jadi, saya pikir, oh iya, memang betul ya, Tuhan itu mengatur dengan sangat baik lah, yang kita kadang-kadang mungkin terlambat menyadari gitu ya. Saya boleh cerita satu hal lagi, ini saya mendengar, pernah mendengar percakapan antara anak saya yang perempuan, yang arsitektur itu dengan temannya. Itu kan. Kebetulan, mereka kumpul di tempat kos. Saya masih menunggu anak saya waktu itu awal kos. Terus dia cerita, teman-temannya cerita, gila gitu, anak-anak Jakarta kali. gue gak keterima tuh di UPI, gini, gini, gini. Padahal gue udah nyoba, oh yang satu lagi cerita lagi, gila, paman gue tuh rektor, dia bilang gitu, ada yang cerita gitu, rektor Universitas X gitu. Tapi gue gak keterima, gila gak? Anak saya terakhir komentarnya bilang gini, lebih gili gue, kenapa? bayangkan, kakek nenek gue, guru besar UGM. Dia bilang gitu, emak gue, dosen UGM. Gue gak keterima UGM. Dia bilang gitu, saya tuh ngakak beli dengar. Ya, betul juga gitu. Ya, bayangkan gitu beli, kakek neneknya, guru besar UGM. Betul juga, saya mikir gitu ya. Kemudian ibunya, dosen UGM. Tapi, dia gak keterima UGM. Ini ya, menunjukkan bahwa UGM itu betul-betul objektifitasnya tinggi. Waduh, terima kasih nih, ceritanya Mbak Antari. Saya kira, ini tidak hanya penting buat pendengar, semoga ya. Buat saya juga penting. Mohon maaf nih, saya tidak ngeh tadi dengan orang tua jenengan itu. Kedua-duanya profesor ya. Kedua-duanya dosen UGM. Alhamdulillah, kedua-duanya profesor. Tahunya tadinya cuman Bapak gitu ya. Ini kedua-duanya. Ibu saya guru besar pertanian, Bli. Oh my God, oke, oke. Oke, ini penting untuk teman-teman tahu siapapun yang bertanya-tanya atau siapapun yang punya rasa penasaran gitu. Jadi ada satu fakta yang kita ceritakan bahwa kakek neneknya profesor di UGM, ibunya dosen di UGM, anak itu tidak diterima di UGM. Artinya itu kemudian menggambarkan sesuatu lah. Silahkan kita menyimpulkan sendiri. Kedua-kedua begitu, enggak? Oke, ya semoga sih cerita itu menurut saya baik. Tapi yang lebih penting lagi ya saya kira tadi Mbak Antari mengatakan ya jalan sukses itu tidak hanya ada di UGM atau tidak hanya ada di satu perguruan tinggi gitu. Pesan dengan orang tua yang lain gitu, ada pesan enggak? Maksudnya apa yang jadangan ingin sekali pesankan kepada para orang tua gitu kalau memang pengen anaknya masuk UGM atau mana? Kalau saya boleh pesankan pada para orang tua calon mahasiswa ataupun yang sudah mahasiswa UGM, terutama calon mahasiswa ya, percaya. Yang penting kita percaya pada kemampuan anak. Jangan pernah menjudge bahwa kamu enggak keterima UGM, berarti kamu bodoh. Jangan pernah menjudge seperti itu. Bahwa tidak selalu jalan melalui UGM itu pasti yang terbaik. Jadi, tapi yang penting kita harus percaya bahwa anak kita mampu. Anak kita bisa sukses tanpa melalui UGM. Itu, Beli. Terima kasih sekali. Saya kira itu sekaligus tadi ini, Mbak ya. Sekaligus pesan kepada anak juga kan ketika mendengar ini. Jika anak SMA lagi dengerin ini, saya kira ini cerita yang sangat penting gitu. Bahwa kisah sukses itu bisa berawal dan melalui jalan apa saja ya. Yang baik tentunya kan gitu. Bantari ini seru banget nih pembicaraan kita nih. Saya kira gitu dulu untuk yang sekarang. Episode 1, saya kiranya dengan Mbak Antari Inaka nanti kita akan bikin episode berikutnya dengan topik yang seru juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.